Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Sahabat dasar dimanapun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami Tentunya hanya di Gaspol Gaspol memang Di kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah mengenai amanah Amanah jangan kendor, karena tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa setan itu cara menggodanya Gak cuma sekali, berkali-kali, untuk itu diperlukan nafas yang panjang untuk bisa menahan godaannya Untuk bisa mempertahankan amanah yang diberikan kepada kita Jangan sampai kita di tengah jalan tiba-tiba harus berbohong Nah tapi Ustadz bilang ada orang-orang yang memang boleh berbohong Ada Siapa aja itu Pak Ustadz? Tiga situasi yang membuat kita boleh bohong Yang pertama Tidak dapat dosa Bahkan dia bisa menjadi amal Yang pertama Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya Misalnya Istri suami lagi ulang tahun Suami beli kado Tidak tahu selera suami Uh dibelikanlah baju Yang tidak bagus warnanya Begitu istrinya Gimana Pak? Bagus betul ini sayang Tidak bohong seperti itu boleh Bahkan dia dosa kalau dia jujur Kalau memuji untuk menyenangkan hati istri boleh Ya? Atau bohongnya seorang istri untuk membahagiakan suaminya Boleh Uh bang Makin gagak kau bang Padahal dia jelek Boleh Boleh Ini bohong seperti ini Bukan bohong Siapa yang datang tadi cowoknya? Enggak ada Enggak ada Nah itu tidak boleh Tapi untuk membahagiakan istri Supaya istri tidak marah Pak Ustadz Jadi terpaksa Tergantung Ketemu siapa kamu? Itu contohnya Ketemu teman Supaya istri tidak marah Padahal sih ketemu Kalau dia bohong seperti itu Dosa 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 Karena dia berkhianat Ibunya yang marah Ya dosa Itu berkhianat ya Berkhianat ya Oke Yang kedua Bohongnya seseorang Untuk mendamaikan orang bermusuhan Saya contoh bermusuhan dengan Mas Bayu Ibu datang ke saya Ustadz salamnya Mas Bayu Padahal Mas Bayu tidak pernah titip salam ke saya Ibu lalu datang lagi ke Mas Bayu Mas Bayu salamnya Ustadz dasat Katanya rindu betul Lama tidak ketemu Nah bohong seperti ini dibolehkan Untuk mendamaikan orang bermusuhan Yang ketiga Bohongnya seseorang untuk melindungi jiwa orang baik Saya lagi ceramah soal hamar Haram haram Oh marah anak-anak peminum Pengedar narkoba marah Dia kejar saya Kejar kejar Pas capek saya lari Saya sembunyi di rumahnya Ibu Datang ini yang ngejar saya Mana ada saat Tidak tahu Bohong Tidak pernah Tidak pernah Saya tidak ngerti Tidak lihat ya Bohong seperti itu Ibu Boleh karena Ibu menyelamatkan jiwa orang baik Malah Ibu dosa kalau jujur waktu itu Mana ada saat Ada cepat-cepat Di tiga kategori Lain itu dosa Bohongnya janji-janji politik Dosa Kampanye Pilih saya Sama-sama kita Kader ini Tidak ada masalahmu Ini nomor HP saya Begitu kepilih Begitu terpilih Dia ganti nomornya Dan parahnya Karena bohong dalam politik Biasa dianggap Sesuatu yang lumrah Bukan lumrah Itu pengkhianatan Bohong dalam politik Risikonya sangat besar Ya Karena bisa berdampak pada kehancuran sebuah negara Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatnya paling berat Sebagai amanah Nah pilihannya ternyata Yang merasa amanah yang paling berat itu Pilihan A Keluarga atau anak Nah makanya sekarang kita mau tanya dan berikan kesempatan kepada yang milih A Boleh gak cerita Mungkin pengalamannya boleh disebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Irma Sari dari Badan Reskir Nasdem Kenapa saya pilih A dan anak dan keluarga Karena saya disini mencari nyapa sendiri Kita pun single parent janda Pak Ustadz Jadi anak saya tiga Sekolah Saya kan berat juga Tidak ada suami Jadi untuk amanah yang benar-benar amanah untuk Amanah yang benar-benar amanah untuk keluarga itu Kayak apa Pak Ustadz kita jalanin Menjalankannya amanah yang terhasil Amanah kayak apa yang kita harus jalanin Saya yakin ibu ini merasa amanah paling berat itu kepada keluarga So kenapa satu Tidak ada jabatan Beliau bukan kepala desa Belum Belum Pak Ustadz Apalagi yang gue tadi PR Belum Kekayaan amanahnya Tidak berat juga Sebab dia merasa tidak banyak saya punya harta Itulah kelebihan orang miskin bu Ibu kalau kita miskin di akhirat tidak banyak pertanyaan Ya bu Kalau ibu miskin di dunia tidak banyak pertanyaan Beda orang kaya Banyak pertanyaannya Dia masuk sorga juga bu Tapi lama Lama Dan itu di akhirat kalau lama Lama kan orang dijemur Proses tanya jawabnya itu kan di akhirat itu Kata Nabi Tidak melangkah seorang manusia Dari tempatnya di Padang Masar nanti Sebelum ditanya empat hal Yang berkaitan dengan harta Mas Bayu ada dua pertanyaannya Hartamu kau dapat dari mana Kau belanjakan untuk apa Tapi kita orang miskin Tampak pertanyaannya Tidak ada pertanyaannya Mobil Enggak ada Angkot Selesai Motor Ojek Selesai Ya kan Sepeda Tidak ada Rumah Ngontra Selesai Tidak banyak pertanyaan Langsung masuk Tapi kalau orang kaya Orang kaya Itu istrimu yang pakai behel Dari mana itu Ya kan Kalau dilihat gajimu sebagai ini Tidak bisa kau beli itu mobil Sekitu mewahnya itu ratusan juta itu Dari mana itu Anu Anu-anu apa Masuk Enggak dia mau lari Ditarik lagi Itu anakmu Yang pakai motor juga itu mahal Dari mana itu Dari mana itu Dari jalan Ditinju dia Lama masuk juga sorga Tapi lama Bapak belur sudah dia Sejalannya sudah Ada asal sekali Maka Salah harus berbesar hati ya Pak Ustadz ya Tinggal bagaimana menyukur Mensikapinya Kalau kita miskin Kata Nabi Kalau dia miskin dan sabar Miskinnya jadi pahala Kaya dilarang Tidak Kalau kaya dia amanah Dia bersedekah Dia membantu orang Cepat juga dia masuk sorga Karena banyak Banyak yang doa Yang jelek Miskin tidak sabar Kaya tidak syukur Wah Itu Baik berikutnya Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya Boleh angkat tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Lia Pak Ustadz Mau bertanya Kalau saya dititipkan suatu pekerjaan Tapi pekerjaan itu bukan tanggung jawab saya Saat saya melakukan pekerjaan itu Adalah saya membuat kesalahan Orang tersebut Apa Marah Menurut saya itu bersikap buruk Apakah saya tergolok orang yang tidak amanah Mohon pengarahannya Makasih Pak Ustadz Dalam hukum agama ibu Ada disebut wajib Ada sunnah Kalau ibu melaksanakan yang wajib Dapat pahala Kalau ibu menghindarinya Tidak melaksanakannya Menjawab dosa Itu wajib Contoh sholat Ya kan Kalau ibu lakukan pahala Tidak lakukan Dosa Ada juga disebut sunnah Apa itu sunnah? Dilakukan berpahala Tidak dilakukan Tidak dapat konsekuensi dosa Nah sekarang pertanyaan ibu Ada pekerjaan Yang bukan kewajiban ibu Itu kalau hukum agama Masuk dalam kategori sunnah Ibu dipekerjakan di perusahaan Ibu harus menyelesaikan Pekerjaan berupa Membersihkan taman Kalau ibu melalaikan taman itu Ibu tidak urus Lalu dapat gaji Itu disebut gaji buta Ya Kalau ibu melaksanakannya Dapat penghargaan Dapat gaji Sudah sewajarnya Ternyata ada pekerjaan Yang bukan bebannya ibu Tapi ibu kerja Itulah yang disebut Prestasi ekstra Prestasi ekstra Maka Biasanya Kalau yang perusahaan yang baik Ibu mestinya dapat Apresiasi dan bonus Karena ibu selesai tugas utamanya Juga membantu orang lain Menyelesaikan pekerjaan Yang bukan pekerjaannya ibu Maka kalau saya Pimpinannya ibu Seberi hadiah Naik haji bagi yang mampu Amin Makasih Pak Ustadz Jadi punya semangat untuk menyelesaikan amanah Walaupun bukan tanggung jawab kita Begitu ya ibu ya Supaya bisa menyelesaikan sepenuh hati dan jiwa Supaya hasilnya sesuai dengan harapan Ada lagi yang masalah Mas Bayu Apa itu Pak Ustadz? Kalau tugasnya orang dia bisa selesaikan Tugasnya sendiri dilalaikan Nah kembali kepada amanah Kalau percayalah Tidak semua kita punya amanah berupa pejabat Tidak semua Dipilih itu Hanya sedikit orang yang bisa jadi pejabat Tapi yang pasti Hampir semua kita di dalam ini Ada amanah berupa keluarga Apakah amanah berupa anak Apakah amanah berupa istri Apakah amanah berupa orang tua yang sudah uzur Itu harus kita urus Dan ketika kita khianati Kita lalai terhadap amanah itu Pasti ada efeknya Hukumannya Dunia dan akhirat Dasar sekali Semoga apapun peran kita Mampu menjangkakan amanah dengan sepenuh jiwa Setelah ini kita akan lanjut lagi Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di Gaspol Gaspol memang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!